Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Nina Anina Nah kali ini kita akan jalan-jalan ke satu tempat wisata yang berada di Kamujang Yaitu adalah Kamujang Ecovark Nah untuk di luarnya aja udah seindah ini ya teman-teman Bagaimana dalamnya? Yuk langsung saja kita beli tiketnya Untuk satu tiket per orangnya dikenakan 15.000 rupiah Jadi cukup terjangkau kan teman-teman? Nah langsung saja kita beli tiketnya Nah kita sudah dapat dua tiket kupon masuk ke wisata Ecovark Langsung saja kita masuk ke dalamnya Bagaimana ya pemandangannya di atas? Saksikan terus hanya di channel saya Nina Anina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang cukup menanjak ini kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat luar biasa Masya Allah tabarokallah indah sekali kan teman-teman? Nah untuk di atasnya ini kita disuguhkan juga dengan pohon pinus Pohon pinus yang berjajar dengan rapi dan indah Sesampainya kita di atas kita disuguhkan dengan pepohonan pinus yang cukup banyak sekali ya teman-teman Sangat indah dipandangnya Nah disini juga ada kape-nya juga teman-teman Nih teman-teman disini juga bisa karaokean Bisa request lagu nih Jadi cocok sekali nih buat teman-teman yang membawa pasangan atau keluarganya ke sini Lalu disini juga disuguhkan dengan spot foto-spot foto yang menarik Nah seperti di depan kita ini Jadi untuk spot fotonya banyak yang terbuat dari bahan kayu Untuk tempatnya sendiri sangat luas sekali ya teman-teman Yuk kita eksplor lagi tempat kamojang Ecovac ini Terima kasih telah menonton Nah jadi ini adalah salah satu tempat healing terbaik buat teman-teman yang ingin refreshing lalu menghilangkan tenatnya Cukup datang aja ke sini Selain udaranya yang sejuk disini juga airnya cukup dingin sekali karena kita berada di atas pegunungan Yang seperti teman-teman lihat kita bisa melihat gunung-gunung yang berjajaran dari sini Nah ini adalah salah satu aviary yang ada di Ecovacamojang ini Tuh burung-burungnya kelihatan kan teman-teman Warna-warni ada juga pelincinya Jadi kalau disimpulkan kamojang Ecovac ini Belum terlalu terawat ya teman-teman Jadi masih banyak spot foto yang rusak seperti ini Nah jadi dibandingkan dengan kamojang village yang tempatnya sangat berdekatan Dan bisa kita simpulkan kalau untuk ke kamojang Ecovac ini Kita cukup menikmati pemandangan sambil ngopi-ngopi santai Kalau sedangkan di kamojang village disana banyak spot foto yang sangat menantang sekali Nah itu perbedaannya dari dua tempat wisata yang saya kunjungi ini Selesai sudah kita keliling-keliling di kamojang Ecovac ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menyaksikan channel saya Nina Anina Jangan lupa di like and subscribe dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh